Pemirsa, ini ada sebuah informasi berikut ini, informasi yang pastinya disukai oleh kaum perempuan apalagi di bulan seci ramadhan seperti ini, dimana kebutuhan semakin meningkat dan juga menjang lebaran. Apa itu Tisa? Ini informasinya kemarin pemirsa Dinas Peragangan Kooperasi dan UKM DKI Jakarta menggelar UMKM Expo atau Pasar Murah di lapangan irti Monas Jakarta Pusat. Dan Pasar Murah ini menjual berbagai bahan makanan dan kebutuhan kokok dengan harga di bawah harga pasar. UMKM Expo atau Pasar Murah berlangsung di lapangan irti Monas Jakarta Pusat. Hampir 100 stand ada di sini. Mereka menjajakan mulai dari kue lebaran, 9 bahan pokok, hingga busana muslimah. Harga yang ditawarkan di bawah harga pasar. Stand Dinas Kelautan dan Pertanian misalnya menjual daging sapi dengan harga Rp65.000 per kilogram, sementara harga pasar saat ini Rp85.000 per kilogramnya. Ini karena mendapat subsidi pemerintah Rp20.000 per kilogramnya. Tiap pembeli hanya boleh membeli 1 kilogram daging sapi lokal Bali. Selama pameran disediakan sekitar 500 kilogram daging. Untuk harga di sini lumayan murah bu, karena kita petani langsung menjual ke konsumen tanpa ada potongan yang lainnya, distribusi. Penyelenggara UMKM Expo atau Pasar Murah ini adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM DKI Jakarta. UMKM Expo berlangsung mulai Kamis 18 Juli sampai Sabtu 20 Juli. Dari Jakarta, Maya Rahma, Parasian Tambunan, TV One mengabarkan.